Nama maskapai, Air Asia tengah menjadi sorotan hingga viral di media sosial. Ini setelah penumpang Air Asia rute Bandung-Bali menyuarakan keluhannya di media sosial Twitter. Adapun keluhannya yakni bagasi para penumpang Air Asia tidak dibawa ke Bali oleh pihak maskapai. Dalam sebuah video yang diunggah pemilik akun Twitter, yang menunjukkan para penumpang tersebut mengerumuni kontor maskapai yang ada di Bandara Gusti, Ngurah, Rai, Bali. Terlihat puluhan penumpang berkerumun mengisi formulir Property Irregularity Report PER sebagai bahan ada yang berteriak kepada petugas maskapai yang ada di kontor tersebut. Head of Brand and Communication Indonesia Air Asia, Mila Lubis, mengatakan Peristiwa tersebut terjadi pada penumpang pesawat QZ753 penerbangan rute Bandung-Denpasar pada 29 Juni 2023 dengan jadwal keberangkatan pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Dia menjelaskan penyebab kejadian tersebut karena saat itu kondisi cuaca sedang tidak bersahabat. Oleh karenanya, agar keselamatan penerbangan tetap terjaga, tim lapangan Indonesia Air Asia memutuskan untuk mengurangi beban pesawat dengan menurunkan sebagian bagasi penumpang. Adapun, pada pagi tadi bagasi penumpang sudah sampai di Denpasar, Bali, dan akan segera diantarkan langsung ke alamat masing-masing penumpang. Selain mengembalikan bagasi dengan utuh ke masing-masing pemiliknya, dia mengaku masih belum dapat memastikan apakah perusahaan akan memberikan kompensasi lainnya kepada penumpang. Terima kasih telah menonton!